Tetapi pada kenyataannya banyak orang Kristen hidupnya belum merasakan damai sejahtera Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus, damai sejahtera Allah ini merupakan syarat atau kondisi yang kita butuhkan agar saudara bisa menghadapi yang namanya persoalan hidup. Katakan amin. Jadi damai sejahtera dunia berbeda jauh dengan damai sejahtera Allah. Damai sejahtera dunia, orang dunia berkata kalau saya punya uang, kalau saya punya harta yang banyak, segala kebutuhanku maka semuanya pasti terpenuhi. Maka disitulah damai sejahtera ada padanya. Itu bagi orang dunia. Tetapi tahukah saudaraku, damai sejahtera bagi setiap kita orang percaya, damai sejahtera Allah dalam situasi kondisi maupun enak ataupun tidak enak, saya percaya ketika roh kudus tinggal dalam hidup kita, maka damai sejahtera Allah pasti memenuhi hati dan pikiran kita. Katakan amin. Saudaraku, kata damai sejahtera. Itu dalam Alkitab memiliki pengertian yaitu syalumnya Allah. Tetapi dengan perkembangan zaman, kata damai sejahtera ini itu memiliki pengertian-pengertian yang lebih luas. Damai sejahtera Allah ini bisa bebas dari peperangan. Damai sejahtera ini bisa berbicara tentang bebas dari ancaman. Damai sejahtera ini juga berbicara tentang kemakmuran atau berkat-berkat Tuhan. Jadi yang pertama, yang dapat kita pelajari tujuan yaitu menampakkan diri kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya menerima damai sejahtera Allah. Katakan kanan krimu bilang begini, kau harus hidup dalam damai sejahtera. Tepuk undaknya. Yang baru ngomong bilang begini, jangan ngomong doang kamu. Amin. Saudaraku, Saya punya kesaksian. Berapa hari yang lalu, saya sedang melayani satu keluarga bersama dengan tim saya. Nah kebetulan yang kami layani ini, ada hubungan keluarga dengan mertua saya. Nah, karena ada hubungan dengan mertua saya, jadi mertua saya pun ikut. Lalu kemudian ada saudara dari mertua juga. Jadi sekitar ada lima orang kami datang ke sana. Masih gak cerita Bapak Ibu? Sampailah kami kepada tujuan kami yang kami layani. Nah, sebelum kami, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, kami itu saudaraku, kami pujian penyembahan itu ada kurang lebih sekitar tiga jam penyembahan. Bahkan, pemain musiknya ini, tim saya, sangkin pujian penyembahnya, sangkin enaknya, main musik sampai bisa tidur. Serius benar. Nah, mertua saya itu kan dapat punya karunia penglihatan ya. Nah, dia cerita sama saya, dia bilang itu, dia bisikin saya, dia bilang, itu tempat itu, ternyata, rumahnya punya atmosfernya gak enak. Saudara tau apa atmosfernya? Atmosfernya adalah, atmosfer rungantuk. Rungantuk. Jadi, saudara aku hati-hati, kalau orang yang suka tidur di rumah, hati-hati atmosfernya, itu bisa atmosfer tidur terus itu, ngantuk. Jadi, kalau di rumah saudara ada orang yang males kerja, hati-hati, atmosfer rumah itu akan punya atmosfer males bekerja. Nah, ini kita perangin, saudara aku. Kami peperangan, peperangan roh. Dan memang benar, waktu kami pujian penyembahan orang yang kami layani, tertidur. Iya kan? Nah, yang menarik, dia punya anak tiga orang. Ngambil fakultas filsafat. Jurusan filsafat. Lalu yang kedua, iya kan, dia kuliah di UI, UI, jadi agak belepotan ini. UI gitu. UI, nah, dia ngambil jurusan hukum. Lalu yang ketiga, dia anaknya kelas 6 SD. Karena dia ngambil filsafat, dia gak mau diduain dengan minyak urapan. Gak mau diduain dengan minyak urapan. Dan pada akhirnya, dia masuk ke dalam kamarnya. Dia mengurungkan diri, menguncikan diri di dalam kamarnya. Nah, singkat cerita, saya ingin mendoakan si anak ini. Karena saya sebagai hamba Tuhan kan, saya harus samperin dia ke kamarnya. Lalu saya gedar-gedar pintunya, saya bilang, Ucok, tolong buka pintu, Pak Pendeta ingin berdoa buat kamu. Enggak. Ngapain kalian datang-datang ke sini. Mama-bapa saya tidak bilang kepada saya, Pak Pendeta mau datang untuk berdoa di tempat ini. Enggak saya sebentar saja, lima menit saja saya berdoa buat kamu. Dan memang karena memang kuasa roh kudus, kegerakan roh kudus, dan pada akhirnya, itu anak buka pintu kamarnya seorang. Saya masuk, saya cerita kurang lebih ada setengah jam cerita sama dia di dalam kamarnya. Nah, saya cerita, ada beberapa dua pertanyaan saya lontarkan kepada anak ini. Pertanyaan pertama saya tanyakan kepada anak ini, saya tanya dia, apakah kamu percaya Tuhan? Lalu si anak menjawab, saya tidak percaya Tuhan. Karena itu, dia tidak pernah kelihatan. Sebenarnya, saya dikasih hikmat oleh Tuhan. Saya berkata kepada anak ini, memang benar Tuhan itu tidak bisa dilihat dengan mata jasmani. Tetapi bisa dilihat dengan mata rohani kita. Alkitab mengatakan, dua, tiga orang berkumpul dalam nama Yesus. Maka Tuhan pasti hadir di tengah-tengah kita. Lalu dia bilang, saya tidak percaya Tuhan. Nah, sebelum aku pertanyaan kedua, saya tanya lagi dia, apakah kamu bisa merasakan Tuhan? Lalu si anak bilang begini, saya tidak bisa merasakan Tuhan. Biasakan kalau orang filsafat kan pintar ya. Saya bilang sama dia, Tuhan tinggal di dalam hidupmu. Tuhan memberikan roh kudus sebagai penolong, penghibur, memberikan kita kekuatan, supaya kita bisa berkomunikasi kepada Bapak di surga. Kapanpun, kita panggil dia, karena dia tinggal dalam hidup kita, roh kudus tinggal dalam hidup kita. Waktu kita bersekutu kepada Tuhan, maka kita bisa merasakan Tuhan, dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Sudah tahu apa jawaban dia? Dia bilang begini, saya hanya bisa merasakan, dan bisa memanggil dia. Saya bilang siapa? Unicorn. Sudah tahu siapa unicorn? Jangan-jangan saudara gak tahu unicorn siapa. Saya cek di internet, unicorn adalah makhluk legenda, menyerupai kuda atau kambing yang bertandung. Kuda putih. Nah, di dalam bugal itu, saudara aku, unicorn itu bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Kata dia. Lalu, yang hebatnya, ini peperangan rohani dengan peperangan unicorn. Bayangkan, saudara aku. Dia bilang, hari ini juga, detik ini juga, saya bisa panggil dia segera. Wih, saya kaget, saudara aku. Unicorn. Wah, ini hebat pengetahuannya. Tapi saya sebagai pendeta yang diurapi, saya gak kalah hikmat dengan dia. Saudara aku, diakhir cerita saya sama dia. Saya mau doakan dia tidak mau diurapi dengan minyak urapan. Tapi saya diberi hikmat sama Tuhan. Sembilan minyak urapan. Saya taruh di tangan saya. Saya tepuk undaknya tiga kali. Dalam hati saya, Yesus jama dia. Bertobat. Tapi dari cerita saya bilang sama dia. Kamu, kalau tidak bertobat, gak percaya Yesus, mati masuk neraka. Wah, dia kaget. Mati masuk neraka. Dia kaget, saudara aku. Tapi memang karena pergerakan roh kudus, dia mulai dicama Tuhan. Saya percaya, anak ini akan dipakai oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang menjadi aplikasinya dalam hidup kita? Banyak hari-hari ini orang Kristen, hanya mencari damai sejahtera di dunia ini. Dengan pengetahuan-pengetahuan yang dia alami. Yang dia miliki. Saya sebagai ambat Tuhan ingin memberitahu kepada saudara, damai sejahtera dari dunia ini, bersifat sementara. Tetapi damai sejahtera dari Allah, bersifat kekal selama-lamanya. Taukah saudaraku, kalau saudara belajari kisah Daud, Daud itu pernah mengalami yang namanya tidak damai sejahtera dalam hidupnya. Kenapa kau bisa? Karena dia pernah dikejar-kejar oleh Saul. Makanya dalam persembunyian Daud, dalam Masmus 116, dia berkata, berbahagialah orang mati di dalam Tuhan. Iya kan? Bayangkan saudaraku, dalam persembunyiannya, Daud masih tetap berkata, dan bersyukur dalam hidupnya, kalaupun saya mati di tangannya Saul, saya mati di dalam Tuhan. Tapi saya percaya saudaraku, Daud selalu diberikan penghiburan oleh roh kudus, sehingga hidupnya, hidup dengan damai sejahtera. Demikian pula para murid-muridnya. Jadi ketika Yesus menampakkan diri, murid-muridnya, menerima damai sejahtera. Beri tepuk tangan dulu, itu yang pertama. Yang kedua, Lukas 24, ayat 38 sampai dengan 40. Lukas 24, ayat 38 sampai 40. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut, dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada babaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Demikian timbul. Yang kedua yang dapat kita pelajari, bahwa tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah, supaya murid-murid hatinya tidak bimbang. Bilang sama saya katakan, tidak bimbang. Ayat tadi berbicara bahwa ketika Yesus menampakkan diri, kepada murid-muridnya, murid-muridnya bimbang, murid-muridnya dalam hatinya timbul, keraguan-keraguan. Jadi kalau orang mulai bimbang, maka orang tersebut akan semakin hari tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu, saya bagi Amba Allah memperingatkan saudara, jangan pernah bimbang dalam hidup saudara. Sertakan Tuhan dalam setiap doa-doa saudara. Amin. Sering sekali. Kita diperhadapkan dengan satu masalah, satu pergumulan. Contohnya misalkan, banyak hari-hari ini orang Kristen bimbang, anak-anak muda bimbang untuk nikah. Misalkan. Iya kan? Siapa di sini anak-anak muda angkat tangannya? Yang belum nikah, yang belum nikah. Yang muda nikah, jangan angkat tangan lagi, memang mau nikah lagi. Anak-anak muda yang belum nikah. Angkat tangannya. Bapak hatok, bila dia tuh. Anak-anak muda. Iya. Banyak anak-anak muda bimbang nikah. Iya kan? Saya beritahu saudara, Bapak-Ibu. Yakubus mengatakan, orang bimbang itu tidak mendapat apa-apa. Amin. Bimbang untuk nikah, bimbang untuk buka usaha, bimbang untuk apa? Kuliah. Bimbang. Sebab itu, tetapkan hatimu. Jangan pernah bimbang. Saudara-saudara, Bapak-Ibu. Saya mencatat ada dua hal, yang timbul ketika seseorang bimbang atau ragu. Yang pertama, tidak menerima sesuatu dari Tuhan. Rasul Yakubus mengatakan, memperingatkan dengan keras kepada 12 suku perantau, supaya mereka tidak bimbang dalam hidupnya. Orang yang bimbang, tidak akan memiliki tujuan. Orang bimbang, tidak akan menerima jawaban doa. Amin. Lalu yang kedua, apa yang timbul ketika seseorang bimbang, atau ragu dalam hidupnya? Hidupnya pasti takut. Ya, pasti takut. Jadi salah satu, penghalang doa kita adalah bukan karena dosa saja, tetapi karena bimbang dan takut. Amin. Saudara-saudara, saya punya kesaksian. Jadi, ada namanya jemaat, namanya Pak Jeffrey. Itu dia jemaat, Bekasi Tersenter, Saudara-saudara. Dan, memang, jemaat ini memiliki tiga anak ya Pak ya? Memiliki tiga anak. Nah, nah kebetulan dia punya anak, anak yang paling terakhir itu perempuan. Namanya, Rahel ya. Rahel apa Ruth? Ruth, yang terakhir Ruth. Kalau yang pertama itu Rahel, dia, udah hebat dia kuliahnya. Nah, Rahel ini, Saudara-saudara aku, dia sering ibadah, di sisinya saya, di Bekasi Tersenter, Saudara-saudara aku. Jadi, berapa bulan itu, dia ngikutin ibadah, Pak perempuannya sama anaknya. Nah, singkat cerita, si papanya ini sama anaknya ini sering saya doakan. Sering saya doakan. Nah, yang terjadi, minggu kemarin, itu papanya terus terang sama saya, dibilang, Pak, saya ingin bersaksi buat Bapak. Saksikan apa? Anak saya ini, Serahel, ada berapa kali Bapak doakan, katanya. Nah, ini terakhir waktu Bapak doakan, saya terus terang, supaya didoakan masuk UI, ngambil jurusan hukum. Nah, Saudara aku, dia bilang, puji Tuhan, Pak, setelah Bapak doakan, anak saya ini, masuk UI. Nah, yang luar biasa, Bapak Ibu, si Ruth ini, mulai dari lahir, sampai SD, dia menerita penyakit yang namanya, low vision. Low vision itu, penglihatannya rendah, terus matanya suka berputar-putar. Berputar-putar katanya. Jadi dari, waktu dia sekolah SD, katanya itu, dia selalu ranking terakhir. Nah, dokter menyarankan bahwa, si Ruth ini, supaya dioperasi matanya. Karena katanya, tidak bisa mengikuti pelajaran. Soalnya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Papa mamanya sering selalu berdoa. Mereka sepakat, ya, sepakat meminta, supaya anaknya disembuhkan, terima mujizat. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, karena mereka selalu sepakat, berdoa, diurapi dengan minyak urapan, hajin beribadah di Tiberias, gitu, serang. Nah, kemarin anaknya saudara aku, puji Tuhannya, anak itu, sembuh dari penyakit, low vision, dan sekarang, kuliah, di UI, ngambil curusan hukum. Beri tepuk tangan, anak itu ada, suruh aku. Maksudnya, Bapak mamanya bawa sama saya. Bapak lihat, ini matanya ada. Berkat apa? Kuasa minyak. Berkat apa? Ketidakbimbangan orang Tuhan, selalu berdoa. Apa yang membuat saudara bimbang hari-hari ini? Saya sih bagi amba alam yang peringkatkan saudara, jangan pernah bimbang dalam hidup ini. Katakan amin. Kalau saudara bimbang, maka saudara tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Keraguan-raguan saudara akan, keraguan-raguan saudara akan Tuhan, akan membawa hidup saudara jauh dari Tuhan. Dan tidak akan menerima jawaban doa. Tetapi sebaliknya, ketika saudara persaya beriman kepada Allah, maka Tuhan akan mendengar seruan doa saudara hari ini. Amin. Bilang sama saya, katakan saya tidak bimbang. Saya melangkah dengan iman. Ketika saya melangkah dengan iman, maka saya akan melihat kuasa, mujizat Tuhan dalam hidup saya. Beri tepuk tangan, beri pusat bagi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga. Yang terakhir. Kalau yang terakhir, saudara akan katakan, ku tahu yang ku mau, kita akan segera selesai. Tapi yang terakhir ada 50 poin lagi. Saudara mulai menatap saya dengan sinis. Saudara bilang begini, benar gak Pak Pendeta? Saudara kalau kuliah, karena kan saya dosen ya. Kalau saudara menulis makalah. Biasanya kalau poin ketiga kan ada 3.1, 3.2, sampai 3.50. Jadi kita selesai jam 8 malam. Saya bilang begini, wah ada diisi berikutnya, tenang. Tapi saudara, karena saya lihat tatapan wajah saudara mulai udah gak enak. Kita sesama hamba Tuhan, kita sama-sama orang percaya. Dari 50 poin, kita rangkum, tinggal satu poin. Cius yang terakhir. Uji Tuhan. Uji Tuhan. Yang terakhir. Buka Alkitab sudah, Lukas 24, ayat 46-49. Lukas 24, ayat 46-49. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kotak ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikian. Yang terakhir, yang ketiga, yang dapat kita pelajari tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya, murid-muridnya menantikan janji Bapak. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah apa itu janji? Saya pelajari Alkitab saya janji adalah persetujuan. Janji adalah keputusan. Janji adalah najah. Nah, menurut kamus Alkitab, janji adalah sanksi agama. Jadi, kalau saudara berjanji harus ditepati. Karena janji itu adalah hutang. Makanya, orang dunia saja ada lagunya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, lalala ada lagunya. Lagu Ruhani juga ada. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya bukan setia melayani mengasihmu. Tiada Tuhan sepertimu Yesus kau alaku yang setia saya undang umusik saya saudaraku nikah itu tanggal 3 Juli 2010 jadi biasanya kalau kita nikah itu itu sah secara negara dan sah secara agama. Negara apa? Ada catatan sipil. Kalau agama ada namanya akte nikah. betul? Nah setiap kali orang yang diberkati oleh hamba Tuhan maka disana ada yang namanya janji setia. Janji setia apa? Setia sampai mati. Nah saudaraku saya bersyukur masuk ke tahun ke-13 pernikahan saya sama istri saya nanti bulan Juli sudah catat ya bulan Juli nah saudaraku janji pernikahan itu saya pegang sampai sekarang karena itu sah apalagi di hadapan Tuhan di hadapan jemaah nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Yesus di ayat tadi berkata bahwa Tuhan akan memberikan yang namanya janji Bapak nah apa janji Bapak? ada begitu banyak janji Bapak tetapi tahukah saudaraku janji Bapak pasti digenapi katakan amin amin nah ada beberapa janji Bapak yang sudah digenapi salah satunya adalah Ruh Kudus dicurahkan dari Pentecostal kepada murid-muridnya lalu janji Bapak adalah dimana Yesus pertama kali sudah datang firman yang telah menjadi manusia tetapi ada janji Bapak yang belum digenapi yaitu kedatangan yang kedua kali dan janji itu pasti digenapi jadi setiap yang tertulis dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru pasti digenapi nah oleh sebab itu Bapak Ibu setiap masalah setiap pergumulan pasti ada jalan keluarnya katakan amin jadi sehebat apapun pergumulan saudara sekuat apapun pergumulan saudara saya percaya Tuhan pasti memberikan jalan keluar buat saudara hari ini karena janjinya iya dan amin beri tepuk tangan di tutup alkitab saudara mari kita sama-sama datang di depan Tuhan ya Tuhan baik Yesus baik Yesus baik sama-sama kita bangkit kasih Tuhan kasih Tuhan ya Tuhan ya Tuhan ya Tuhan Ya Tuhan Ya, Jesus, Pai. Ya, Jesus, Pai. Ya, Pai. Ya, Jesus, 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 Pai. Ya, Pai buat saya. Ya, Pai. Buat. Lebih singgul lagi. Beritahu tangan, beritahu cembah di ala kita. Ya, Jesus, Pai. Ya, Jesus. Oh, 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 oh Terima kasih telah menonton.